Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 39. Walaupun setiap perkataan Liu Wenchao adalah pujian yang tulus, namun begitu setiap perkataan itu masuk ke telinganya, Yeu Kilin merasa hatinya ditikam, tak nyana percakapan mereka di desa Dangluhe itu muncul dalam benaknya, perkataan Jin Yuan Bao bahwa kau dan aku belum pernah bertemu, tapi demi kepentingan putra mahkota, kita terpaksa menikah, dan aku tak suka dimanipulasi, seakan baru saja menunjukkan efeknya dan membuat dirinya untuk sesaat sesak napas, ia merasa bahwa dalam hati dan tulangnya terdapat suatu rasa sakit yang menembus tulang. Apa yang disebut Jin Yeu Liang Yuan memang seperti pernikahan kalian ini, yang seorang adalah tuan muda Wisma Jin, sedangkan yang seorang lagi adalah putri menteri besar Jiang, kedudukan, penampilan dan status keluarga semuanya seimbang, Kalau kurang sedikit saja, jangan-jangan tuan muda kami yang pemilih itu tak akan mau menerimanya, Li Yuan Cao mempermainkan cawan arak dalam genggamannya, sambil masih berlagak pilon seperti sebelumnya, ia meneruskan perkataannya. Cukup sudah, Yeu Kilin mendadak bangkit. Li Yuan Cao segera memandangnya sambil berpura-pura terkejut, Kau kenapa? Aku, kepalaku pusing. Aku pergi dulu. Tanpa menunggu jawaban Li Yuan Cao, Yeu Kilin berbalik dan pergi. Karena kebingungan, tak nyana ia tak memperhatikan jalan. Li Yuan Cao tak menghalanginya, ia memandang sosok Yeu Kilin yang menjauh, di sudut-sudut bibirnya tergantung seulah senyum, dengan lirih ia berkata, Yeu Kilin, pada suatu hari kau akan tahu Jin Yuan Bao itu orang macam apa. Yeu Kilin seakan demam, di tengah kebingungannya, ia tak memperhatikan jalan, ia sudah memutuskan untuk tak kembali ke kamar pengantin, namun tak tahu harus pergi kemana, maka ia berdiri dengan tertegur di sudut sebuah serambi. Afu yang sedang mengempit sebuah gulungan berjalan dengan cepat ke arahnya, karena tak melihatnya, ia membentur tubuh Yeu Kilin. Siapa yang malam-malam begini berdiri di sini khusus untuk menghalangi jalan orang, eh, Saufuren. Maaf, Saufuren. Afu berjalan tanpa membawa metu dan mementur Anda. Yeu Kilin enggan membantahnya, cepat bangkit. Di tanganmu itu ada apa? Afu memang ingin ditanyai oleh Yeu Kilin, ia membuka gulungan itu, ternyata gulungan itu adalah lukisan wanita cantik beraliran. Gongbi, ia mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan Yeu Kilin. Chuan muda komandan pasukan penjaga ibu kota mengirimkan tiga gulung lukisan untuk Sao Yee, katanya ini lukisan wanita cantik bergaya Gongbi karya Chou Ying. Tadinya Sao Yee sangat girang, tapi setelah memeriksanya, katanya lukisan ini palsu, Ksia Warren juga tak mengerti. Pokoknya Sao Yee sangat marah dan menyuruh Ksia Warren untuk mengambil dan membakarnya, katanya lukisan ini mengotori pandangan matanya saja. Melihat lukisan wanita cantik berpakaian mewah yang dilukis dengan begitu halus dan indah itu, Yeu Kilin seakan sedang memandang wajahnya sendiri, dengan lirih ia bertanya, Palsu? Barang tiruan? Benar. Sebenarnya menurutku, walaupun palsu, Afu mengambil gulungan itu dan melihatnya sendiri, lalu berkata sembari tersenyum, namun sangat indah, apakah pantas dibakar? Hanya saja tuan muda keluarga kita yang matanya tak boleh kelilipan, begitu mendengar bahwa lukisan ini palsu, ia langsung naik pitam, tanpa banyak cincong, harus langsung dibakar. Tanda petik. Kau pergilah, dengan lemas Yeu Kilin melambai-lambaikan tangannya. Afu mengangguk-angguk, lalu melangkah pergi dengan cepat. Sambil melihat punggungnya berlalu, perkataannya barusan ini terus ternyanyang di telinganya, palsu, 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 setiap kata itu bagai anak panah tajam yang menembus hatinya. Yeu Kilin tak dapat menahan dirinya lagi, ia pun berjongkok dan menangis tanpa suara. Bulan tergantung di angkasa, bayang-bayang sebatang kera, tersebar di sana-sini. Setelah menghapus air matanya, Yeu Kilin perlahan-lahan kembali ke taman Songzhu. Begitu masuk, ia melihat sebuah meja untuk melukis diletakkan di tengah ruangan, sehelai kertas yang seputih salju terbentang di atasnya, dan berbagai macam kuas dan cat diatur di sekelilingnya dengan rapi, siap untuk dipakai. Di dinding tergantung dua lukisan wanita cantik bergaya gongbi, sambil menggendong tangan di balik punggungnya, Jin Yuan Bao menengadah mengaguminya. Begitu mendengar suara langkah kaki Yeu Kilin, Jin Yuan Bao berpaling dan menarik tangannya, kemarilah, menurutmu kedua lukisan ini bagus tidak? Aku minta tuan muda komandan pasukan penjaga ibu kota untuk membelinya untukku, entah seberapa kerasnya ia harus berusaha untuk mendapatkannya. Begitu melihatnya, hati Yeu Kilin seakan ditikam, ia langsung melengos, aku tak paham lukisan. Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya, bukankah begitu melihatnya kau akan paham? Walaupun melihatnya, aku tetap tak paham. Usahaku benar-benar sia-sia, memetik kecapi untuk seekor kebau, sambil mengumam kepada dirinya sendiri, Jin Yuan Bao menekan bau Yeu Kilin agar ia duduk di kursi. Kalau begitu kau duduklah, begitu duduk kau dapat memahaminya, bukan? Untuk apa, Yeu Kilin tak mengerti. Jin Yuan Bao melangkah ke depan meja gambar itu, lalu berlagak dengan asal mengambil sebuah kuas. Kita sudah begitu lama menikah, tapi sepertinya aku belum pernah memberi hadiah padamu. Di Wisma Jiang kalian tak sedikit terdapat barang-barang bagus, mutiara, batu kemala dan berbagai benda biasa seperti itu pasti ada, maka aku akan menghadiahimu sebuah lukisan kecil dirimu dan mengantungkannya di dinding depan itu, bagaimana menurutmu? Darah Yeu Kilin bergolak, ia merasa bahwa malam ini semua orang sedang menusuk-nusuk luka lamanya, sekonyong-konyong ia bangkit, aku tak menginginkannya. Kenapa, dengan tak mengerti Jin Yuan Bao mengangkat kepalanya? Melihat pandangan mata Jin Yuan Bao yang penuh perhatian, dan memandang tumpukan benda-benda di atas meja gambar itu, Yeu Kilin sadar bahwa Jin Yuan Bao sedang berusaha keras untuk mengambil hatinya, namun ia tak merasa girang dan malahan bertambah cemas dan ketakutan, setelah beberapa saat, Ia baru dengan kaku membuka mulutnya, aku tak suka kau berbuat seperti ini untukku, pada suatu hari, kau juga tak akan menyukainya. Menurutku, sudah hilah saja setelah berbicara, ia tak lagi berani memandang Jin Yuan Bao, dan segera berbalik, lalu masuk ke kamar tidur. Untuk sesaat Jin Yuan Bao tertegun, ia menaruh kuasnya, namun sulit menyembunyikan perasaan terluka di wajahnya, dengan gusar ia berkata, Kata siapa aku membuatnya untukmu? Aku cuma mengolok-olokmu. Jin Yuan Bao membuntutinya ke kamar tidur dan hendak melampiaskan amarahnya, namun dilihatnya bahwa Yeu Kilin berbaring di ranjang sambil memunggunginya, ia agak gemetar, sepertinya sangat sedih, Jin Yuan Bao tertegun sesaat, lalu perlahan-lahan berjalan mendekatinya, ia mengangsurkan tangannya, hendak membalikan tubuh Yeu Kilin. Namun Yeu Kilin mengeser bahunya, ia mencucurkan air metel, tanpa bersuara, jangan melihatku, biarkan aku menenangkan diri sendirian. Jin Yuan Bao menarik kembali tangannya, ia berdiri untuk beberapa saat, namun tak bisa berbuat apa-apa, dan hanya dapat berlalu dengan murung sambil dengan pelan menutup pintu. Tiga hari kemudian, cuaca cerah, Liu Qian Qian yang dikerumuni serombongan gadis pelayan sedang mengagumi bunga-bunga di tepi danau. Dengan penuh perhatian, seorang gadis pelayan memberikan sekuntum bunga pada Liu Qian Qian, Nona, Poni ini besar dan indah, kalau diselipkan di pelipismu, bukankah kau akan menjadi lebih cantik? Liu Qian Qian mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Seng gadis pelayan pun dengan sangat hati-hati menyisipkan bunga itu, lalu semua orang berkata bahwa ia bertambah cantik. Liu Qian Qian merasa puas diri, ia melangkah ke tepi danau, lalu menunduk untuk melihat bayangannya di permukaan air, ia melihat ke sana kemari dan merasa amat cantik. Sekonyong-konyong, di bawah air danau sebuah benda berwarna hitam timbul tenggelam mengikuti arus air, dan dengan perlahan-lahan mengapung di dekat Liu Qian Qian, pandangan matanya tertarik ke arah benda itu, namun wajahnya lalu sedikit demi sedikit menjadi ketakutan, tiba-tiba menjerit dengan suara melengking, ada mayat ada orang mati. Para gadis pelayan segera mengerumuninya untuk ikut melihat, namun seketika itu juga mereka langsung menjerit-jerit, seakan lumpuh, Liu Qian Qian terjatuh di tepi danau, ia lalu ditarik oleh para gadis pelayan ke atas. Di danau, jasad ksir mengambang di permukaan air, ia masih mengenakan seragam gadis pelayan berwarna hijau muda yang dipakainya ketika ia menghilang, sepasang matanya terbuka lebar-lebar, sama sekali tak memancarkan sinar kehidupan. Beberapa saat kemudian, jasad ksir telah ditarik keluar danau, lalu diletakkan di tepi danau dalam keadaan basah kuyuk. Para pelayan berkerumun menonton keramaian itu, dengan ketakutan dan penuh rasa ingin tahu, mereka saling berbisik. Liu Wencao telah tiba di tempat itu, begitu melihat wajah ksir, ia langsung melengos, ia membawa beberapa pelayan yang membereskan semuanya dengan teratur. Dengan dipapah seorang gadis pelayan, Liu Qian Qian bergeser ke samping, rasa takutnya sudah hilang, wajahnya penuh rasa ingin tahu dan sedikit kegelisahan. Begitu mendengar kabar, Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan segera berlari ke tempat itu. Mereka berdua melihat kerumunan orang itu dan wajah mereka pun serta-merta menjadi pucat palsi, tubuh Jiang Xiaoxuan bergoyang-goyang, tak mungkin, tak mungkin. Yeu Kilin cepat-cepat memapahnya. Mereka berdua menerobos kerumunan para pelayan itu dan sampai ke depan, begitu melihat jasad ksir, mereka berdua baga di sambar geledek, Jiang Xiaoxuan membuka mulutnya, namun tak kuasa bersuara, ia hanya dapat mencucurkan air. Metu dan perlahan-lahan terjatuh dengan lemas di hadapan jasad ksir, lalu berlutut di atas tanah. Dengan tertegun Yeu Kilin memandang wajah ksir yang tak sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, seakan mati rasa ia memapah Jiang Xiaoxuan yang telah lumpuh, wajahnya pucat palsi, hatinya penuh rasa duka dan terkejut, untuk sesaat ia tak berdaya. Sambil berlutut, Jiang Xiaoxuan memandang wajah ksir untuk beberapa saat. Setelah itu ia menangis, ksir. Yeu Kilin memeluk rat-rat Jiang Xiaoxuan yang sekujir tubuhnya gemetar, ia tak berkata sepatah katapun, namun pandangan matanya tak bisa lepas dari wajah ksir. Di sekeliling mereka, wajah para pelayan menunjukkan rasa simpati dan juri, dengan suara pelan mereka membicarakan majikan dan hamba itu. Liu Qian Qian berdiri di tengah kerumunan itu, matanya terus memandang Jiang Xiaoxuan yang sangat berduka, setelah itu ia memandang Yeu Kilin yang tertegun seraya berpikir keras. Liu Wencao menghindari pandangan mati jasad yang tergeletak di atas tanah itu, ia melangkah ke depan, lalu berusaha memapah Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan. Dengan seakan mati asa, mereka berdua bangkit bersama Liu Wencao, mereka merasa bahwa semua suara di sekitar. Mereka telah menjauh, dimeti mereka hanya ada wajah ksir yang menuduh mereka. Akan tetapi, tanpa mereka perhatikan, pandangan metu Liu Qian Qian di belakang mereka telah dengan tajam menghunjam ke diri Yeu Kilin. Setelah mengikuti sosok mereka berdua yang berjalan menjauh dengan pandangan matanya, Liu Wencao baru memerintah para pelayan untuk mengurus pemakaman ksir, peti matinya tak usah terlalu bagus, Tapi juga jangan terlalu jelek, beritahu bagian pembukuan supaya mengeluarkan lima tahil perak, jangan kurang, lakukanlah apa yang harus dilakukan. Para pelayan menerima perintah itu, lalu pergi. Sambil mencibir, Liu Qian Qian memandang seng kakak dan berkata, GG, kau benar-benar cinta buta, bahkan seorang gadis pelayan mati pun kau urus dengan penuh perhatian. Kalau pemakaman seorang gadis pelayan dapat diurus secara pribadi oleh pengurus rumah tangga Wisma Jin, boleh dibilang ia tak mati dengan sia-sia. Mendengar perkataan itu, wajah Liu Wencao menjadi agak pucat, omong kosong apa itu? Kenapa kau tak tinggal di kamarmu dan malah berjalan-jalan di sini? Sejak kapan aku tak boleh datang ke kamar kakakku? Hah, aku datang karena, G, apakah kau tak merasa bahwa dalam peristiwa hari ini Jiang Xiaoxuan amat mencurigakan? Liu Wencao mengerutkan keningnya, peristiwa apa hari ini? Kenapa kau merasa curiga? Jelas peristiwa kematian gadis pelayan ini. Gadis pelayan pribadinya tewas, dan dia sebagai majikan bertingkah seperti kalau ibu kandungnya sendiri meninggal, begitu terkejut sampai tak bisa berkara apa-apa. Apa-apaan ini? Ia berlaku munafik seperti ini supaya dilihat siapa. Lagi pula, kalau sedih, ya sedih, tapi kenapa ketika aku melihat wajahnya, ia juga nampak ketakutan ketika berbicara sampai di sini. Semangat Liu kian-kian bangkit, ia perlahan-lahan berjalan ke hadapan Liu Wencao, lalu menengadah memandangnya, dengan metu berkilat-kilat ia menanyainya, katakanlah, apa yang ia takutkan? Kau ini sedang menduga-duga dengan ngawur tentang apa? Liu Wencao mengerutkan keningnya, lalu bangkit untuk menghindari pandangan metu Liu kian-kian, dengan parau ia berkata, Jiang Xiaoxuan baik dan lembut hati, ketika gadis pelayannya meninggal, bukankah wajar kalau ia berduka? Sambil memandang wajah Seng kakak dari samping, Liu kian-kian tertawa sinis, aku tahu bahwa di metu GG, Jiang Xiaoxuan ini tak bisa salah. Aku juga hanya memberitahumu saja, tapi tak berharap kau akan mempercayai perkataan adikmu ini. Kian-kian, Liu Wencao menghela nafas dan berkata, jangan dengan Semirono menyalahkan GG, peristiwa ini benar-benar tak ada hubungannya dengannya. Hah, Liu kian-kian tentu saja tak mempercayainya, sekarang ia tahu bahwa tak ada gunanya berdebat dengan Liu Wencao, maka ia menghormat. Lalu dengan enteng berlalu, benar, tentu saja tak ada hubungannya dengannya, apapun yang GG katakan pasti benar. Tanda petik. Liu Wencao tak dapat berbuat apa-apa, akan tetapi ketika melihat jasad si R, mau tak mau jantungnya berdebar-debar. Hari itu jelas-jelas suatu hari yang cerah, namun semua di kamar itu seakan tenggelam dalam kegelapan yang tak bertepi, perasaan mereka pun seakan terjun ke dalam jurang dalam dan tak dapat dipulihkan. Jiang Xiaok Suan setengah bersandar pada ranjang, wajahnya sepucat kertas, air matanya mengalir bercucuran, aku bersalah padanya. Aku bersalah padanya. Perkataan si R sama sekali tak salah, aku adalah seorang egois yang tak berperasaan. Kalau aku tak melarikan diri dari pernikahan, kalau aku tak dengan egois mengejar kebahagiaanku sendiri, si R tak mungkin mati. Yeu Kilin duduk di sampingnya sambil mengengam tangannya rat-rat, wajahnya nampak tertegun, pucat pasi. Sebelum genap berusia 8 tahun, si R telah dijual ke keluarga kami dan dijadikan gadis pelayanku, Jiang Xiaok Suan. Menangis dengan pilu, ayah dan ibunya tak pernah menyukainya, kata Afu, setelah menjualnya, keluarganya langsung pergi begitu saja, di dunia ini, si R benar-benar. Sebatang kera, sebatang kera. Tak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Hal yang paling ditakutkan olehnya adalah dipukul sampai mati hidup-hidup, aku benar-benar egois, aku benar-benar egois. Setelah berbicara, hati Jiang Xiaok Suan terasa pedih tak tertahankan, ia menangis keras-keras, tangannya yang terkepal tak henti-hentinya memukul hilangkan berukir yang mengelilingi ranjang kayu itu, sehingga kulit halus di tinjunya itu memerah dan lebam. Yeu Kilin cepat-cepat memeluknya erat-erat, akhirnya ia membuka mulut, masih ada aku juga, ia berkali-kali memohon padaku, minta aku mengajaknya melarikan diri, dan setiap kali aku selalu berkata, tunggu dulu, tunggu dulu, aku hanya memperdulikan urusanku sendiri dan melupakannya, dari sudut pandangnya, setiap hari ia hidup di ujung tanduk dan ketakutan, khawatir kalau identitasku si barang palsu ini akan terungkap. Yeu Kilin tak lagi dapat berbicara, rasa bersalah, penyesalan dan duka bercampur baur dalam hatinya, ia merasa hatinya amat pedih sulit ditahan, namun ia sama sekali tak punya care untuk menebus kesalahannya. Senja perlahan-lahan tiba, namun tak ada yang menyalakan lentera, ruangan itu sunyi senyap. Metu Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan sama-sama bengkak kemerahan, dengan wajah tanpa ekspresi, mereka duduk dengan tertegun. Entah seberapa lama kemudian, Yeu Kilin menghela nafas, lalu bersuara, Xiaoxuan, kita harus pergi. Karena berbagai kebetulan yang tak disangka-sangka, aku menghantikanmu dalam pernikahan yang dianugerahkan oleh kaisar ini. Walaupun kita tak sengaja melakukannya, namun perkataan ibumu benar, kalau aku berpura-pura menjadi dirimu dan ketahuan, tak hanya kita yang akan bernasib sial, tapi juga akan melibatkan dua orang lain di Wisma ini. Suaranya tak bersemangat, namun penuh tekat. Mendengar perkataannya, tubuh Jiang Xiaoxuan gemetar, ia mengumam, yang pertama adalah XIR. Tanda petik. Oleh karenanya, kita harus pergi, selagi belum ada kejadian buruk yang menimpa orang-orang yang sangat memperhatikan kita. Kau mewakili ibumu mencari tahu tentang putranya, apakah kau akan berhenti begitu saja? Yeu Kilin terdiam untuk beberapa saat, lalu dengan susah payah membuka mulut, benar, aku akan berhenti begitu saja. Aku tak bisa, demi mewujudkan cita-citaku, melibatkan lebih banyak orang tak berdosa lainnya, paling tidak saat ini aku harus menghentikannya. Baik, kita, kita akan, pergi. Dengan penuh tekat, Jiang Xiaoxuan berkata, lalu bangkit dan menghapus bekas-bekas air matur di wajahnya, aku pulang dulu untuk bersiap-siap. Setelah berbicara, ia berbalik dan berlalu dengan cepat. Di bawah cahaya rembulan, Yeu Kilin membentangkan sehelai kain buntalan di atas meja, dengan seakan mati rasa ia mengambil pakaian dan keperluan sehari-hari, menumpuknya, lalu menaruhnya di dalam buntalan itu. Pikirannya begitu galau sehingga ia bahkan tak menutup pintu. Ketika teringat akan berbagai teguran ksir dan bagaimana ia selalu cemas, hati Yeu Kilin terasa pilu dan air matanya jatuh bercucuran. Setelah membereskan buntalan itu, Yeu Kilin menyembunyikannya baik-baik, lalu dengan sedih duduk di tepi ranjang, satu demi satu, ia memperhatikan perabotan dalam kamar itu, seakan hendak mengukir wujud mereka semua dalam hatinya. Akhirnya, ketika pandangan matanya jatuh ke lukisan wanita cantik yang tergantung di dinding, air matanya pun kembali jatuh bercucuran. Sebuah suara langkah kaki yang pelan muncul di mulut pintu, namun Yeu Kilin sama sekali tak mendengarnya. Sampai orang itu dengan canggung menyalakan lilin, dan ruangan itu menjadi terang-benderang, dirinya baru mendadak tersadar, ia memohon, jangan, jangan hidupkan lentera. Mendengar suara yang agak bergetar itu, Jin Yuan Bao merasa hatinya juga ikut terbenam, oleh karenanya ia melembutkan suaranya dan berkata, aku tak menghidupkan lentera, hanya menyalakan sebatang lilin kecil, lihatlah, sama sekali tak terang. Mendengar suaranya yang amat lembut, Yeu Kilin tertegun, lalu perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan memandangnya. Sikap Jin Yuan Bao sehari-hari yang angkuh dan dingin sama sekali tak terlihat, hanya ada perhatian dan simpati yang mendalam. Melihat matanya yang tak berdaya dan merana, hati Jin Yuan Bao tercekat, dengan hati-hati ia menaruh tatakan lilin, melangkah ke sisinya, lalu dengan perlahan memeluknya tanpa berkata apa-apa. Dengan lembut ia membelai punggung Yeu Kilin yang kaku, menghiburnya tanpa bersuara. Sinar matanya penuh perhatian dan kekhawatiran yang tulus, sama sekali tak dibuat-buat. Yeu Kilin memandangnya dengan tertegun, ia merasa bahwa saat ini wajah itu membuatnya makin kasmaran, walaupun amat dekat, namun sewaktu-waktu dapat hilang. Seketika itu juga, penyesalan pahit akan tuasnya si R, rasa bersalah pada Jin Yuan Bao dan rasa takut kehilangan dirinya bergantian muncul memenderah hati Yeu Kilin, ia tak dapat menahan dirinya lagi dan memeluk Jin Yuan Bao seraya menangis terseduh-seduh. Yuan Bao, aku ada di sini. Siluet mereka berdua perlahan-lahan mengabur di tengah kegelapan malam. Pagi-pagi keesokan harinya, Yeu Kilin mengeluarkan buntalan itu, bersiap untuk diam-diam melarikan diri. Akan tetapi, tanpa disangka-sangka, Jin Yuan Bao memburu masuk ke dalam kamar, Yeu Kilin terkejut dan dengan asal menjejalkan buntalan itu ke dalam lemari sambil berpura-pura membereskan lemari itu. Tanpa banyak omong, Jin Yuan Bao langsung berkata, Ksi R bukan bunuh diri, ia dibunuh orang. Apa? Tubuh Yeu Kilin terguncang, untuk beberapa saat ia tak kuasa bergerak. Liu Wencao menemukan beberapa barang berharga dari kamarmu di tubuh Ksi R. Lagi pula, dengan hati-hati ia berkata, di leher Ksi R ada bekas cekikan, melihat rupanya, peristiwa itu telah terjadi sebelum kita pergi ke Dangluhe. Ksi R. Komaye U Kilin tak menyadari bahwa suaranya telah menjadi amat parau, Ksi R dicekik orang sampai mati. Jin Yuan Bao mengangguk dengan serius, melihat rupanya, ia dicekik orang hingga tewas, lalu mayatnya dilemparkan ke tengah danau, beberapa hari kemudian, jasadnya mengambang ke permukaan air. Pembunuhnya kemungkinan besar orang Wisma Jin. Sambil bertumpu pada lemari pakaian itu, Yeu Kilin mengumam, Ksi R dicekik orang sampai mati, perlahan-lahan, keterkejutannya berubah menjadi kemarahan, ia kembali berkata, Ksi R dicekik orang sampai mati. Melihat wajahnya yang berduka sekaligus marah, Jin Yuan Bao melangkah ke depan dan menepuk-nepuk punggung Yeu Kilin, lalu berkata untuk menghiburnya, Baiklah, aku datang khusus untuk menyampaikan kabar ini. Sekarang aku akan pergi ke Yaman untuk mencari tahu apakah pemeriksa mayat dapat menggali informasi yang lebih terperinci lagi. Jaga baik-baik dirimu. Setelah berbicara, ia segera melangkah keluar dengan cepat. Yeu Kilin duduk sambil tertegun untuk beberapa saat, lalu tanpa ragu-ragu sedikitpun, bangkit, wajahnya nampak pucat, namun bertekad kuat. Akan tetapi tak nyana, ketika ia baru saja melangkah pergi, sebuah sosok cantik menyelingap masuk ke dalam kamar itu. Yeu Kilin buru-buru menuju ke kamar Jiang Xiaoxuan, tanpa mengetuk pintu, ia langsung tiba-tiba membuka pintu, di dalam, Jiang Xiaoxuan sedang membereskan koper-kopernya. Xier dibunuh. Apa, Jiang Xiaoxuan sangat terkejut, benda-benda yang dipegangnya jatuh ke tanah. Yuan Bao baru saja memberitahu ku bahwa di lehernya ada bekas cekikan, setelah dicekik, ia baru dilempar ke tengah danau, orang yang membunuhnya, kemungkinan besar adalah orang Wismajin. Apa, apa yang kau katakan itu benar? Dengan amat terkejut, Jiang Xiaoxuan mencengkeram lengannya, lalu bertanya, siapa yang ingin membunuhnya? Di jalan aku berpikir, Yeu Kilin berkata dengan perlahan, Xier adalah seorang gadis pelayan yang berada di sini sendirian dan tanpa alasan, yang bisa memancing Xier hingga menemui ajalnya adalah rahasia kita berdua. Andaikan ada orang yang ingin mengorek rahasia kita dari mulut Xier, tapi Xier lebih baik mati daripada mengatakannya. Mereka berdua saling memandang, perlahan-lahan mereka merasa berduka. Sekonyong-konyong, Jiang Xiaoxuan berkata dengan tegas, kita jangan pergi dulu. Yeu Kilin mengangguk, kita akan mencari seng pembunuh dan membalaskan dendam bagi Xier. Larut malam. Cahaya lilin di ruangan bukuai terang-benderang. Jin Yuan Bao duduk di depan meja tulis, dengan serius ia meminta keterangan orang-orang Wisma Jin. Sikapnya sangat profesional dan efisien, sangat terlatih. Jiang Xiaoxuan duduk di depan meja itu, dengan runtut ia menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan suara pelan, benar, ketika melihatnya, jasadnya sudah diletakkan di tepi danau. Tidak, aku tak memperhatikan ada bekas cekikan, karena waktu itu aku sangat sedih, aku terakhir melihat Xier saat jamuan ulang tahun nyonya. Jin Yuan Bao mengangguk, lalu memberi isyarat pada Jiang Xiaoxuan agar membubuhkan cap jempol dan tanda tangan. Setelah selesai, Jiang Xiaoxuan menunduk dan bangkit, lalu memberikan tempat duduknya pada Yeu Kilin. Di tengah kesibukannya, Jin Yuan Bao mengangkat kepalanya, dengan lembut ia menyapu Yeu Kilin dengan pandangannya, untuk sekilas, kasih sayang nampak jelas di wajahnya. Di belakang punggung Yeu Kilin, Liu Qian Qian memperhatikan ekspresi wajah Jin Yuan Bao itu dan tersenyum sinis. Jin Yuan Bao menenangkan dirinya, lalu kembali bertanya, dengan wajah serius, Yeu Kilin duduk tegak di depan meja itu, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu satu demi satu. Kapan kau terakhir kalinya melihat Xier? Sebelum jamuan ulang tahun, ia membantu menerima pelayan-pelayan Wisma Jiang yang datang untuk memberi selamat. Di tubuh Xier ditemukan beberapa barang berharga dari kamarmu, sepertinya benda-benda itu adalah barang curian. Xier tak mungkin mencuri, dengan amat yakin Yeu Kilin memotong perkataannya, ini tentunya dilakukan oleh si pembunuh untuk membuat orang bingung. Jin Yuan Bao berpikir sejenak, menurutmu, apakah karena hal-hal semacam itu, Xier dapat bermusuhan dengan orang lain? Tak terpikir olehku, Yeu Kilin nampak murung, dalam hati mau tak mau ia merasa bersalah dan takut ketawan. Jin Yuan Bao mengangguk, Yeu Kilin pun membubuhkan cap jempol tangan dan tanda tangannya, lalu berdiri. Tanpa menunggu Yeu Kilin pergi, Liu Qian Qian memburu ke depan dan mementur Yeu Kilin hingga terhuyung-huyung. Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya, lalu menegurnya, duduklah. Namun Liu Qian Qian tak duduk, ia berdiri tegak sambil menggendong kedua tangannya di balik punggungnya, matanya berkilat-kilat, wajahnya nampak luar biasa bergeirah, bahkan angkul. Semua orang memperhatikan ekspresinya yang luar biasa itu, ketika Jin Yuan Bao baru hendak bertanya, tiba-tiba Liu Qian Qian berkata dengan lantang dan bersemangat, Aku tahu siapa YNG membunuh Xier setelah berbicara, sekonyong-konyong ia berbalik dan memandang Yeu Kilin, dengan wajah penuh senyum kemenangan, ia berkata, dialah pembunuhnya. Jiang Xiaoxuan. Semua orang terguncang. Jiang Xiaoxuan cepat-cepat berkata, kau jangan bicara sembarangan. Yeu Xiaoxuan mana mungkin membunuh Xier. mendengar perkataannya, Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya dalam-dalam, lalu berkata dengan tegas, Qian Qian, jangan berbuat onar. Ini adalah perkara besar yang menyangkut nyawa manusia, bukan seperti kalau kau cekcok di rumah. Kau tak percaya padaku, Liu Qian Qian merasa gusar, namun setelah itu menenangkan dirinya dan berkata, baik, aku akan memberitahukan semuanya padamu. Pertama, sekitar sebulan yang lalu, setelah Jiang Xiaoxuan pulang ke rumah mertua, dengan metu kepalaku sendiri, aku melihat ia dan Xier bertengkar di pojok taman bunga, dengan sikap mengancam, Xier berkata bahwa kalau kau terus begini, aku akan mengatakan semuanya, namun Jiang Xiaoxuan tak menjawab, lalu Xier menangis dan berlari pergi. Kedua, beberapa hari belakangan ini Jiang Xiaoxuan membuat keributan dengan mencari Xier kemana-mana, namun begitu mayat Xier ditemukan, wajah Jiang Xiaoxuan nampak panik dan ketakutan, dan untuk beberapa lama tak terlihat menangis, reaksinya sangat aneh. Dan yang terakhir, mendengar analisanya yang runtut, jelas dan disampaikan dengan penuh keyakinan itu, para hadirin sedikit demi sedikit menjadi tertegun. Setelah mendengarnya, Jin Yuan Bao hendak dengan gusar membantahnya, namun tak nyana, Yeu Kilin yang berada di sampingnya wajahnya menjadi pucat pasi, tapi sama sekali tak bersuara membantahnya, pada akhirnya ia seakan mengakui tuduhan itu, pikiran Jin Yuan Bao pun terguncang. Melihatnya, Liu Qian Qian merasa menang, ia berkata, dan yang terakhir, sekonyong-konyong sepasang tangannya melemparkan benda yang disembunyikan di belakang punggungnya ke meja tulis Jin Yuan Bao, hari ini setelah mayat XR ditemukan, aku melihatnya bersembunyi di kamar sedang merapikan buntalan untuk bersiap melarikan diri. Ia menunduk dan melihat bahwa dari buntalan yang sudah diakrabinya itu muncul pakaian Yeu Kilin dan sejumlah kecil uang perak, wajah Jin Yuan Bao pun perlahan-lahan menjadi muram, ia tak dapat berkata apa-apa. Menurut kalian, kalau seorang gadis pelayan tewas, dan Seng Majikan dengan kalang kabut menyiapkan buntalan untuk melarikan diri, kalau bukan melarikan diri karena takut dihukum, lalu apalagi tiba-tiba Liu Qian Qian menghadap ke arah Yeu Kilin dan berkata dengan bengis, kaulah yang membunuh XR. Tapi kau masih berani duduk di sini dan berkata pada Biao Ge bahwa kau tak tahu apa-apa. Sundal, kalau Biao Ge tak memutuskan untuk menanyai emu malam ini, kau sudah lama kabur sambil memanggul buntalan. Tidak, tidak, wajah Yeu Kilin pucat pasi, ia hampir ambruk, Jiang Xiaoxuan yang berada di sampingnya cepat-cepat menyokongnya. Saat itu Jin Yuan Bao baru mengangkat kepalanya untuk memandang Yeu Kilin, dengan perlahan ia membuka mulut untuk berbicara, ia sangat tenang, seakan sedang melakukan interogerasi, apakah buntalan ini milikmu baru pada akhir perkataan itu, ia sukar menahan suaranya untuk tak sedikit bergetar. Milikku, kau menyiapkan buntalan itu untuk bersiap meninggalkan Wisma Jin, wajah Jin Yuan Bao menjadi muram. Melihatnya, untuk sesaat Yeu Kilin tak nyana tak kuasa berbicara, ia tak dapat menjelaskan hal itu. Tanpa ekspresi, Jin Yuan Bao menatapnya dengan tajam, pandangan matanya memperlihatkan rasa terluka yang amat sangat dan perasaan tak percaya, namun ia berusaha dengan sekuat tenaga menekannya. Aku membereskan buntalan untuk meninggalkan Wisma Jin, hati Yeu Kilin seakan diiris airis pisau, dengan perlahan ia menjawab. Begitu perkataannya terdengar, para hadirin terkesiap, seluruh ruangan itu menjadi sunyi senyap. Kenapa, perkataan Jin Yuan Bao itu tak lagi seperti pertanyaan seorang bukuai yang sedang melakukan intrograsi, namun seperti mengumam pada dirinya sendiri, dan juga seperti tak henti-hentinya bertanya-tanya dalam hati. Para hadirin menantikan jawaban Yeu Kilin. Akan tetapi, Yeu Kilin diam seribu bahasa. Apa yang harus dikatakannya? Apakah ia harus berkata bahwa ia membereskan buntalan untuk melarikan diri dari kenyataan bahwa dirinya telah menipunya? Ia tak dapat mengatakannya. Yeu Kilin tak dapat melakukan apa-apa, maka ia memilih care yang paling sederhana ia itu sama sekali tak menjawab. Kenapa, Jin Yuan Bao menatapnya dengan tajam tanpa berkedip? Ketika sekali lagi berhadapan muka dengannya dan dipaksa menjawab, hati Yeu Kilin seakan diiris iris pisau, ia menggertakan giginya dan berkata, aku tak bisa memberitahumu. Di sampingnya, Jiang Xiaok Xuan yang melihat mereka berdua bertengkar, merasa amat cemas, ia membuka mulut hendak memberitahukan hal yang sebenarnya. Namun tak nyana, Liu Qian Qian yang berada di sampingnya berseru dengan puas diri, tentu saja kau tak dapat memberitahukannya. Kau membunuh orang dan hendak melarikan diri karena takut dihukum. Jin Yuan Bao tak menghiraukan teriakan Liu Qian Qian itu, ia hanya memandang buntalan di atas meja tulisnya, perlahan-lahan wajahnya menjadi kelabu. Orang dan barang bukti ada di sini, tunggu apa lagi, kenapa belum menahannya melihat Jin Yuan Bao sama sekali tak menghiraukannya, Liu Qian Qian menjadi cemas, dia oge, kau adalah seorang buku wai, kau tak bisa dengan sengaja melanggar hukum dengan menyembunyikan suatu kejahatan dan bersikap pilih kasih. Semua orang di ruangan itu pun tak berani bersuara, mereka semua menahan nafas sambil menunggu jawaban Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao menunduk untuk beberapa saat, lalu dengan perlahan mengangkat kepalanya, dengan tenang ia memandang Yeu Kilin, seakan memandang seorang tersangka biasa, dengan amat tenang, dan dengan amat dingin ia berkata, Jiyang Xiaoxuan, mengenai tuduhan Liu Qian Qian ini, apa yang hendak kau katakan? Aku, tak nyana Yeu Kilin tersenyum, seakan merasa lega, aku tak ingin berkata apa-apa. Para hadirin kembali tercengang. Sambil berlinangan air mata, Jiyang Xiaoxuan menjerit, kenapa kau bisa tak berkata apa-apa? Cepat beritahu dia bahwa kau tak melakukannya. Akan tetapi, Yeu Kilin menggertakan giginya dan tak menjawab. Jin Yuan bawa bangkit, dengan kelelahan dan dengan sikap dingin, ia tak lagi memandang Yeu Kilin. Ketika para hadirin berdiri menghormat untuk beberapa saat, dengan bimbang Wang Qi yang maju ke depan, lalu bertanya, Bos, menurut Anda orang ini sebaiknya dibawa pulang atau ditahan? Kedua kata itu seakan menyeratkan kelelahan yang amat sangat. Dengan ragu Wang Qi yang memandangnya, ia tak bergeming. Tahan dia, suara Jin Yuan bawa meninggi. Tanpa dapat berbuat apa-apa, Wang Qi yang melangkah maju, mohon maaf, setelah itu ia mengikat tangan Yeu Kilin dan mengawalnya ke ruang tahanan. Sambil menuduk, Yeu Kilin mematuhinya, akan tetapi ketika melewati Jin Yuan bawa, ia melihat bahwa Jin Yuan bawa memunggungi dirinya, hatinya terasa pedih tak tertahankan, namun ia tak dapat berkata apa-apa. Mendengar suara langkah kaki yang makin lama makin jauh itu, akhirnya Jin Yuan bawa tak dapat menahan dirinya untuk tak berbalik. Pandangan matanya mengikuti punggung Yeu Kilin yang dibawa oleh beberapa petugas Yaman, seakan dam diam bertanya, Kenapa kau ingin meninggalkanku? Walaupun tak berpaling, namun Yeu Kilin seakan dapat merasakan pandangan matu yang berkilat-kilat di belakang punggungnya itu, dan ekspresi wajahnya justru menjadi makin tenang. Lorong menuju selah diterangi cahaya lilin yang temaram. Sambil bersandar pada jeruji, Jiang Xiaok Suan dan Gu Zhang Feng mengintip ke dalam bagian terdalam lorong itu. Nampak Yeu Kilin sedang duduk sambil memeluk lutut di lantai sel yang kotor, ia bersandar ditumpukan jerami dengan tenang. Melihat wajah Yeu Kilin yang pucat dan tirus di tengah malam itu, hati Jiang Xiaok Suan makin terasa bagai diiris airis pisau, perlahan-lahan ia berjongkok, lalu menaruh makanan dalam keranjang yang dibawanya satu demi satu di dalam sel makanlah sedikit. Beberapa hari ini makan mutak keruan. Dengan pelan Yeu Kilin menggeleng. Aku tak lapar. Melihat sikap Yeu Kilin yang sangat apatis, hati Jiang Xiaok Suan terasa pedih, sambil terseduh sedang ia berkata, Kenapa kau tak membela diri? Kenapa kau membiarkan orang lain memfitnahmu? Walaupun ia memfitnahku, tapi si R memang mati karena aku. Mati karenamu, dan mati karena dibunuh olahmu adalah dua hal yang sama sekali berbeda, kau adalah seseorang yang sangat pintar. Masa kau tak memahami alasan ini Jiang Xiaok Suan merasa geram. Tapi, Yeu Kilin berkata dengan hambar, bagaimana aku dapat menjelaskan hal ini pada Yuan Bao? Jiang Xiaok Suan tak bisa menjawab, ia hanya dapat mencucurkan air metu tanpa berkata apa-apa. Gu Zhang Feng yang berada di sampingnya, walaupun tak memahami makna tersembunyi percakapan mereka, tahu bahwa Yeu Kilin tak bersalah, ia ikut berlutut bersama Jiang Xiaok Suan dan berkata dengan ibadah, Xiaok Suan, lihatlah, dibandingkan dengan saat terakhir kalinya kita bersama duduk dalam satu selidang luhe, dalam beberapa hari belakangan ini Kung Fu Mut telah mengalami kemajuan, Sebenarnya ia berusaha untuk menghiburnya, akan tetapi mulutnya tak pandai bicara, sehingga tak nyana ia malah mengatakan perkataan semacam itu. Setelah selesai berbicara, ia sendiri merasa bahwa perkataan itu tak pantas dikatakan dan menutupi mulutnya. Melihat wajahnya yang nampak malu, Yeu Kilin tak bisa menahan tawanya, benar, saat didang luhe. Mereka bertiga pun teringat pada saat-saat bahagia didang luhe itu. Aku benar-benar tak percaya bahwa saat-saat bahagia didang luhe itu hanya berlangsung selama tiga hari, dengan lirih Jiang Xiaok Suan menghela nafas. Di bagian lain lorong itu, bayangan sebuah sosok manusia nampak bergoyang-goyang, Gu Zhang Feng memandangnya dan melihat sebuah sosok yang sudah sangat akrab dengannya, ia pun segera membuka mulut dan memanggilnya, Yuan Bao. Begitu mendengar perkataannya, Yeu Kilin tiba-tiba mengangkat kepalanya, namun nampak bahwa orang itu berdiri jauh-jauh di tengah kegelapan, di tengah cahaya yang remang-remang raut wajahnya tak terlihat jelas. Akan tetapi, dengan merasa benar, Gu Zhang Feng bangkit dan berkata dengan gusar, Yuan Bao, apa yang sebenarnya sedang kau lakukan? Kau jelas tahu bahwa dengan satu kata saja kau dapat membiarkannya pulang ke rumah, kenapa kau malah mengurungnya di tempat yang dingin dan kotor ini? Xiaok Suan bukan ya istrimu, cepat bawa dia pulang. Aku tidak membunuh orang, sekonyong-konyong Yeu Kilin membuka mulutnya, kalau tuduhan itu tak dibersihkan, aku tak mungkin keluar. Gu Zhang Feng tercengang. Jin Yuan Bao tak menjawab, ia berjalan selangkah demi selangkah ke depan sel, lalu menatap Yeu Kilin dari balik jeruji. Mau tak mau Yeu Kilin bangkit dan balas menatapnya. Kenapa kau ingin meninggalkanku? Melihat sosok Jin Yuan Bao di balik jeruji yang jauh lebih pucat dan tirus, dan sama sekali kehilangan sikap panggunnya, hati Yeu Kilin bagai diiris airis pisau. Ia beberapa kali membuka mulutnya, namun akhirnya tak berkata apa-apa. Beritahu aku. Kenapa kau ingin meninggalkanku? Jin Yuan Bao sekali lagi bertanya dengan sabar. Yeu Kilin menunduk, baunya terangkat tinggi-tinggi, ia seakan sedang berusaha menahan perasaannya, setelah beberapa saat. Ia perlahan-lahan mengangkat kepalanya, sinar matanya tenang tak beriak, aku tak bisa memberitahukannya padamu. Hari itu juga, Jin Yuan Bao mengajak serombongan petugas Yaman ke Wisma Jin untuk mengadakan penyelidikan, mereka menyelidiki semua orang di Wisma Jin tanpa pandang bulu, termasuk nyonya Jin, satu demi satu, semua orang di interograsi. Sampai larut malam, Jin Yuan Bao masih duduk di depan meja tulis untuk mempelajari hasil interograsi orang-orang itu. Ia nampak sering mengangkat cawan di sampingnya yang berisi teh yang warnanya sepekat tinta, setelah minum seteguk teh, ia mengucak-ucak matanya dan kembali memeriksa laporan itu. Untuk sesaat Afu ragu-ragu, lalu menas hatinya, Sao Ye, berisi tirahatlah dulu, bagaimanapun juga, tidurlah barang satu atau dua si Chen, besok mulai bekerja lagi. Tanda petik. Jin Yuan Bao seakan tak mendengarnya, ia sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia memahami perkatannya itu. Sao Ye. Akan tetapi Jin Yuan Bao masih tak bergeming. Afu tak dapat berbuat apa-apa, ia menghela nafas panjang, lalu mengundurkan diri. Pagi-pagi esoknya, dengan amat hati-hati Afu membuka tirai pintu, tanpa tergesa-gesa, nyonya Jin melangkah masuk, begitu memandang ke depan, ia melihat Jin Yuan Bao yang berewokan, bermata merah dan berpakaian berantakan, jelas bahwa ia telah tak tidur semalaman. Nyonya Jin mengerutkan keningnya, lalu berpaling dan memberi perintah, bawa masuk. Dua orang gadis pelayan yang membawa bubur dan lauk pauk masuk tanpa bersuara, setelah menaruhnya, mereka menghormat dan keluar. Yuan Bao, makanlah sedikit sarapan, setelah selesai makan, barulah bekerja, dengan lembut nyonya Jin menganjurkan. Jin Yuan Bao mengangkat kepalanya, hendak menolak, namun ia melihat pandangan matu nyonya Jin yang penuh perhatian, dan melihat bahwa lauk pauk di atas meja itu semua adalah makanan kesukaannya, yang jelas dipersiapkan dengan seksama oleh nyonya Jin, Ia merenung sejenak, menaruh benda-benda dalam genggamannya, lalu duduk di depan meja dan mulai makan. Ibu dan anak itu tak berbicara, setelah Jin Yuan Bao selesai makan, nyonya Jin baru membuka mulut, hari ini aku mengirimkan sepucuk surat pada Yang Mulia Gubernur supaya Xiaok Suhan diperbolehkan pulang ke rumah. Jin Yuan Bao menaruh mangkuk dan sumpitnya, lalu dengan tegas menolak, kita tak boleh melakukannya. Ibu, kau tak usah mengurus masalah ini, aku tahu apa yang pantas dilakukan. Kau, nyonya Jin merendahkan nada suaranya, ia berusaha menahan amarahnya, tentu saja aku harus mengurus masalah ini. Masa nyonya muda Wisma Jin kita yang terkemuka bisa dijebloskan ke penjara karena kematian seorang gadis pelayan, apa-apaan ini? Yang Mulia Gubernur sudah linglung, apakah kau juga ikut linglung? Pendeknya, masalah ini tak usah begitu dibesar-besarkan sampai Wisma Jin kita menjadi bahan tertawaan di ibu kota. Aku tak memperdulikan pandangan orang lain, aku seorang bukuai, aku tahu Xiaok Suhan tak membunuh orang, tapi aku hendak mencari bukti untuk membersihkannya dari tuduhan, hanya itu saja. Nyonya Jin amat gusar, namun sebelum ia sempat menjawab, Jin Yuan Bao telah mendahulunya, Xiaok Suhan tahu persis siapa yang harus dicintai atau dibenci, kenapa ia tak sudi keluar dari penjara? Ia lebih suka dipenjara seumur hidup daripada menerima tuduhan itu. Anda tak usah mengatakan apa-apa, serahkan saja urusan ini padaku. Di balik pintu, Liu Qian Qian diam-diam berdiri, ia tak berani masuk, akan tetapi, tak nyana, setelah mendengar bagaimana Jin Yuan Bao membela Yeu Kilin, di wajahnya muncul rasa cemburu yang sulit disembunyikan. Begitu nyonya Jin mendengar perkataannya itu, ia sangat gusar, namun malahan tertawa, untuk mengikuti kemauannya, kau tak memperdulikan wajah Wisma Jin kita, Yuan Bao, kau benar-benar tak bisa diharapkan. Mendengar Seng Ibu marah, untuk sesaat mau tak mau Jin Yuan Bao merasa murung, namun akhirnya ia dapat menekan perasaan itu dan menjelaskan, Ibu, aku seorang buku wai. Tanda petik. Dia oge. Saat itu, Liu Qian Qian yang selama itu berdiri di belakang mereka dengan takut-takut membuka mulutnya, hendak menasehati Jin Yuan Bao. Begitu mendengar suaranya, Jin Yuan Bao segera menyapunya dengan pandangan matanya yang sedingin es. Liu Qian Qian langsung begitu jari hingga terdiam dan tak berani berkata apa-apa lagi. Jin Yuan Bao ingin berbicara, namun setelah melihat Liu Qian Qian bersembunyi di belakang ibunya, ia mengurungkan niatnya dan hanya berkata dengan dingin, Qian Qian, lebih baik kau pulang, jangan berbuat onar di mana-mana. Hahaha, Nyonya Jin tertawa sinis, kalau begitu aku juga berbuat onar di mana-mana. Baiklah, Qian Qian, ayo pergi. Setelah Liu Qian Qian mengikuti Nyonya Jin pergi, mau tak mau ia juga terkena teguran. Dengan kesal ia melangkah ke tempat kediamannya sendiri, akan tetapi tak nyana, begitu masuk ke dalam kamar, ia mendengar sebuah suara yang amat dingin, Qian Qian, Kemarilah. Liu Qian Qian seakan baru tersadar dari mimpi, melihat wajah Seng Kakak, dengan enggan ia mengikuti Liu Wencao masuk ke kamar baka. Beberapa hari ini, tunggulah dengan manis di dalam kamarmu, jangan berbuat onar di mana-mana. Mengerti suara Liu Wencao sangat dingin. Tak boleh berbuat onar. Liu Qian Qian mengangkat kepalanya, di sudut-sudut bibirnya tergantung seulas senyum sinis, kenapa? GG, kenapa kau tiba-tiba hendak mengungkung adikmu ini? Memangnya kalau aku berjalan-jalan di dalam rumahku sendiri aku berbuat onar. Liu Wencao naik pitam, ia merendahkan suaranya. Kau pikir aku tak tahu bahwa kau bersaksi diaman bahwa nyonya muda membunuh si R. Begitu mendengar perkataannya itu, dengan tanpa ampun Liu Qian Qian berkata, GG, kau langsung sebut saja diaji yang Xiaoxuan, tak usah menyebutnya nyonya muda segala, mulutmu tak sesuai dengan hatimu, aku kasihan padamu. Karena isi hatinya tiba-tiba diungkapkan oleh Seng Adik, Liu Wencao menjadi marah saking malunya, omong kosong. Pokoknya aku tak akan membiarkanmu berbuat onar lagi. Aku tak berbuat onar, Liu Qian Qian menaikkan nada suaranya, air matanya berlinangan, bukankah Yuan Bao berkata bahwa ia adalah seorang bukuai dan semua bukti harus diberitahukan kepadanya. Aku mempunyai suatu bukti, kenapa tak boleh dikatakan? Dia jilang Xiaoxuan memang seorang pembunuh, pembunuh.